Intro Selamat sore peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik ya Bahwa surfi-surfi yang lain bahwa elektabilitas Pak Ganjar itu sangat tinggi Padahal elektabilitasnya didekati Anis Noel, GP, Mania akui semangat relawan Ganjar menurun Bahkan dalam surfi-surfi banyak lah yang menurfi bahwa Ganjar itu posisi pertama Tetapi dalam deklarasi dan bahkan apapun kunjungan separi politik Ganjar Tidak semasif apa yang dilakukan Anis Baswedan Penyambutannya luar biasa begitu kepada Anis Baswedan Kenapa kok surfinya tinggi dan bahkan ada surfi lain bahwa Anis Baswedan Surfinya sangat tinggi dibandingkan Pak Ganjar dan Prabowo Itu melijitnya sangat jauh begitu kan Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar netizen Elektabilitasnya didekati Anis Noel, GP, Mania akui semangat relawan Ganjar turun Karena memang di satu sisi tiketnya Pak Ganjar ke siapa begitu kan Dia ambigu begitu Menurun karena keurangan supply Gimana kalian memframing Ganjar di atas Anis? Rakyat atau kok Tuh tau kok Ganjar gak ada apa-apanya dibandingkan elektabilitas Anis? Lanjutkan mimpi Muna Jawa Tengah dipimpin Ganjar jadi provinsi termiskin Menyusul Solo jadi kota termiskin Wow Elektabilitas Ganjar didekati Anis Yang ada sih jauh ketinggalan elektabilitasnya dari Anis Apa yang saya bacakan ini adalah produk kontra ya di Twitter ya Tetapi ini bagian dari demokrasi juga begitu Mulai malas Kecerdasan mulai tercerahkan jika yang diusung banyak kekurangan Mulai letoi Kaki-an ini sangat menurun karena duitnya gagak turun Semoga menurun terus Belum min ada masalah Dan turun Ayo semangatlah Jangan-jangan masalah keyaninan Tetap semangat Ini banyak sekali Kemungkinan besar PDP tidak mencalonkan GP Walaupun rambutnya putih Tapi dahi belum berkerut Karena sesuai kriteria Jokowi Rambut putih dahi mengkerut itu ada pada diri Menteri POPR Ya bisa jadi begitu kan Kalau ini PDP tidak punya tiket Tidak diberikan kepada Pak Ganjar Maka Pak Ganjar Akan sia-sia dong Separi kemana-mana Banyak pendukungnya Tetapi kalau ke KEB Ya monggo ke KEB Tetapi lepas dari partai politik Begitu kan Dari PDP Begitu Bukan karena menurun Tapi memang udah kayak gak laku ini Sorry kemarin banyak bergadang nonton bola Gak ada waktu untuk Emang prestasinya GP Yang pinter Pasti pilih yang punya prestasi Noel merusak elektabilitas GP Benarkah seperti itu ya Inilah politik begitu kan Tetapi perlu diingat bahwa Apa prestasi Pak Ganjar Publik menanyakan itu Begitu Tetapi dari pendukung Pak Ganjar Sampai hari ini Belum memberikan satu capaian Dari Pak Ganjar Secara real Secara abstrak Apa sih yang kira-kira Masyarakat itu percaya Terhadap keberhasilan Pak Ganjar Kira-kira seperti itu Begitu Dan bahkan yang saya baca Cuma kehasilan Pak Ganjar Ya punya penghargaan ini Dapat penghargaan itu Dan sebagainya Tidak sewah Gianis Baswedan Begitu kan Inilah yang kemudian Menjadi satu acuan Bahwa orang itu Akan memilih presiden Yang punya segudang prestasi Begitu kan Bukan hanya sekedar Memainkan peran joget Dan tiktokan Begitu kan Ini sangat penting Apalagi pencitraan Begitu Itu sangat disayangkan Sekali Begitu Dan bahkan ini Ini dari Apa namanya Dari beritanya Ya saya bacakan ini Elektabilitas didekati Anies Noel Gipimani Yang akui Sangat Semangat Relawan Ganjar Menurun Dikutip dari Republika Merdeka Hasil survei terbaru Terkait calon presiden Capres yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Terkait Terjadi Kecenderungan penurun Elektabilitas Ganjar Paranowo Dari hasil survei Sebelumnya Meski tetap teratas Anies Baswedan Berhasil Menyalip Prabowo Dan menempati Posisi kedua Nah inilah yang kemudian Kenapa Anies Baswedan Di posisi kedua Terus Di posisi ketiga Dan sebagainya Karena pada hakikatnya Begini Elektabilitas Dan popularitas Kalau kita melewati Spoling dan Surfi Maka Surfi itu Anies Baswedan Akan turun Tetapi kalau kita Berhadapan dengan Masyarakat Di media sosial Atau di publik Maka banyak yang memilih Anies Baswedan Begitu Maka inilah Polling itu adalah Target Capaian Atau Bagaimana untuk Menentukan arah Publik Kesiapa Ternyata Anies Baswedan Sangat lumayan tinggi Begitu kan Daripada Pak Ganjar Jauh melejitnya Tidak bisa terkejar oleh Ganjar Dengan Pak Prabowo Begitu Saya setuju sekali Dengan pendapat Apa yang dilakukan Oleh AD Armando Bahwa Ketika Pak Ganjar Tidak bisa dideklarasikan Atau tidak segera Dideklarasikan Maka Pak Anies Baswedan Tidak bisa dikejar lagi Saya yakin itu Karena Membaca Membaca dari situasi Target Dari yang menentukan Dari media sosial Atau publik Itu Anies Baswedan Cendung Menduduki posisi ke atas Tetapi Dalam Surfi Itu Anies Di posisi kedua Mengapa Dalam Surfi Karena Surfi Itu masih ditanyakan Lewat telepon Begitukan Lewat berbagai hal Begitu Tapi tidak Semaksimal Di media sosial Begitu Merespon Merespon dinamika itu Ketua Jokowi Mania Yang kini Membuat relawan GP Mania Emanuel Ebenezer Mengatakan bahwa Semangat relawan Gubernur Jawa Tengah Dua periode itu Sudah tidak Seperti dulu Kata dia Yang akar yang karib Disapa Noel ini Semangat relawan Menurun Bisa saja Dikarenakan Karakter politisi PD Perjuangan Tidak memiliki Keberanian Selain itu Noel menilai Ganjar Nampak sombong Karena Elitabliknya Tetap berada Di atas Semoga kritik ini Bisa menjadi bahan evaluasi Sebelum Ganjar berkuasa Pemimpin yang baik Adalah pemimpin Yang mengerti Dan bisa menghargai rakyat Dan mendukungnya Demikian Kata Noel Ini sangat menarik Sekali apa yang Kita amati Begitu Suga menarik Berita-berita Seperti ini Begitu kan Untuk dibaca Bersama Karena apa Karena inilah Masa depan Bangsa kita Bersama-sama Ya Walaupun Elektabilitas Pak Ganjar Turun Tidak menjadi masalah Mungkin Efek dari Dampak Dari beliau Yang hanya mengandalkan Media sosial Begitu kan Dijelaskan Noel Rakyat Indonesia Tidak membutuhkan Pemimpin Bermental Feodal Dia kemudian Menjotohkan Sosok Jokowi Yang merupakan Contoh sosok Yang memimpin Bernyali Dan pemimpin Yang tidak Berwatak Feodal Lebih lanjut Noel Berpandangan Ganjar Kurang berani Menyapa Relawan Padahal Noel Mengaku Butuh Pemimpin Yang punya Keberanian Ia heran Dengan sosok Ganjar Yang belakakan Seperti Takut Bagaimana Bukannya Sebenarnya Juga Takut Di satu Sisi Takut Di satu Sisi Takut Dipecat Dari Partai PDIP Atau Dikritik Atau Ditegur Lagi Partai PDIP Ini kan Sulit Sekali Bagi Posisi Partai Karena Memang Tidak Ada Ditunjuk Langsung Bahwa Pak Ganjar Menjadi Calon Presiden Belum Ada Ini Menunjukkan Bahwa Takut Sekali Maka Saran Saya Kepada Pak Ganjar Kalau Ingin Menjadi Calon Presiden Mending Keluar Saja Di Partai PDIP Akan Banyak Yang Mengusungnya Karena Di satu Sisi Elektabilitas Juga Mumpuni Walaupun Tidak Punya Prestasi Begitu Kan Ya Punya Prestasi Sebenarnya Tapi Sedikit Dibandingkan Anies Baswedan Begitu Maka Di selilai Kemudian Keluar KIB Akan Menampung Mereka Begitu Kan Menampung Pak Ganjar Mungkin Yang Lain Pak Pak Prabowo Juga Akan Menampung Dia Begitu Kan Asik Sekali Kalau Kita Lakukan Itu Dan Bahkan Dikatakan Noel Akhir-akhir Ini Ganjar Tidak Mampu Memompah Kembali Semangat Relawannya Ya Kepada Eko Kuntadi Aja Tidak Kenal Apalagi Kepada Yang Lain Begitu Sekelas Eko Kuntadi Aja Tidak Kenal Apalagi Yang Lain PSI Aja Tidak Kenal Apa Yang Lain Kira-kira Seperti Itu Logikanya Dan Bahkan Kesimpulan Saya Hanya Satu Bahwa Apa Yang Dilakukan Selama Ini Oleh Pak Ganjar Mengapa Dia Turun Ya Karena Satu Karena Dia Di satu Sisi Takut Keparta Ibu Mika Karena Takut Ada Sanksi Juga Yang Kedua Masalah Popularitas Itu Sangat Oke Tetapi Di satu Sisi Elektabilitas Oke Tapi Di satu Sisi Yaitu Prestasi Pak Bahkan Kader PDIP Sendiri Menanyakan Apa Prestasi Pak Ganjar 10 Selama Dua Periode Itu Yang Sangat Menurun Sekali Dan Bahkan Publik Mengetahui Sendiri Bahwa Seperti Apa Calon Presiden Ya Karena Dilihat Dari Prestasinya Juga Bukan Dilihat Dari Elektabilitas Dan Popularitas Begitu Kan Tapi Yang Dilihat Itu Adalah Sebagai Prestasi Sebagai Penunjang Kekuatan Power Untuk Menyupply Pencahayaan Dari Masyarakat Begitu Seperti Seperti Anies Baswedan Makanya Luar Biasa Dia Tidak Menawarkan Visi Misi Lagi Tetapi Dia Menawarkan Rekam Jejak Dan Dengan Prestasi Begitu Inilah Anies Baswedan Sosoknya Luar Biasa Begitu Sangat Diminati Oleh Masyarakat Baik Dari Desa Toko Politik Para Kiai Banyak Yang Mendukung Anies Baswedan Kira Seperti Itu Begitu Saya Tambahkan Lagi Bahwa Apa Yang Dilakukan Pak Ganjar Hari Ini Menurut Saya Kalau Kita Mengikuti Setiap Hari Kesana Kesini Pencitraan Sangat Luar Biasa Tidak Menjadi Masalah Ini Bagian Dari Demokrasi Kita Tetapi Belum Dengat Pak Ganjar Itu Juga Punya Logika Yang Sangat Cerdas Menurut Saya Pribadi Tetapi Di Satu Sisi Sangat Disayangkan Dua Periode Itu Tidak Dilakukan Secara Maksimal Wadas Banjir Dan Angka Kemiskiran Masih Menyelimuti Di Jawa Tengah Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Podcast Rakyat Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel YouTube Podcast Rakyat Ini Sampai 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 Sampai